Intro Assalamualaikum temen-temen semua Selamat datang di channel Redang Games Dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel Let's go, let's go, let's go, let's go brother, let's go Dan ya, di video hari ini gue ingin menunjukkan kepada kalian Deck Yubel gue ya Yang mengantarkan gue ke Master 5 Temen-temen mengantarkan diriku ke Master 5 Pake Yubel di tengah-tengah Ya metanya Yubel sih sama Snake Eyes Fire King ya Dan ada pack terbaru juga yang isinya Yang dimana decknya yang paling relevan Cuma voiceless voice doang ya temen-temen ya Oke, gue nunjukinnya satu replay aja ya temen-temen ya Pertama, biar videonya gak kepanjangan Kedua, memang gak ke-save Cuma satu doang yang ke-save, sorry Kita langsung aja ke duelnya, let's go Ya Gue pertama-tama mengaktifkan ini dulu One for one Buang Yubel Vanilla Yubel Original Yubel Kena Maxi Kita Timpa Ash Blossom Ash Blossom Let's go Mampus loh Mampus loh Maxi Ya, kita ada Samsara di Lotus Disini gue langsung ini aja temen-temen Langsung pake Yubel originalnya Sama Spirit of Yubel nya langsung buat ke Phantom of Yubel ya kan Play around Ya, play around bullshit lah ya Gue Di mindset gue adalah gue play around Ash Blossom Niat gue ya temen-temen ya Dan ya Summon ini buat play around Ash Blossom Oke, kita panggil Spirit of Yubel nya menggunakan efeknya Samsara di Lotus Kita aktifin Nightmare Pain Ya, ambil Grussom temen-temen Kita Special Summon original Yubel Grussom aktifin Special Summon Ancurin Yubel Ambil Terror Incarnate Dare Bikin Cross Ship Yes Bang Special Summon Specific ya temen-temen ya Terror Incarnate Sama Sama Yubel yang Vanilla ya Yang original Dan sisakan sih Spirit of Yubel ya temen-temen ya Kita hidupin Samsara di Lotus Kita bikin Yama Yap Bikin Yama Kalau bisa Phantom of Yubel yang satunya Jangan dipakai buat material ya temen-temen ya Karena takut nih biru pak Nah disini Kalau bisa ya temen-temen ya Sebelum Sharfara kalian Kalian panggil Atau ketika Sharfara udah di tangan kalian Sebisa mungkin kalian Bersih Apa Si ini Spirit of Yubel Sama si Grussom nya di Graveyard Belum dipakai efeknya ya Efek si Grussom maksud gue Untuk Special Summon Spirit of Yubel nya ya kan Ya disini Grussom Hidupin Spirit of Yubel Supaya Supaya kita plus Plus monsternya banyak gitu loh temen-temen Oke Kita hancurin Spirit of Yubel Ya pake Sharfara Ngetrigger si Yubel Ini Spirit of Yubel Lalu kita bisa ke Soul of Rage Bang Kita bikin Set Set ini Escape Terus kita ke Apollousa Dengan dua kali negate It's ok Lalu kita Banish 3 Banish Typhon 2 biji sama Almiraj Ambil apaan Ya ambil Ice Blossom Disruption kita disini Lumayan banyak temen-temen Ini Satu Satu ya si Phantom of Yubel Satu Terus Apollousa Dua biji Terus ini satu Empat Ini Itungannya dua biji ya temen-temen ya Menghilangkan monster lawan Menculik monster lawan Sebagai material ya kan Lima Plus Kita akan ke Espelitle Knight Jadi enam Enem temen-temen Enem public disruption nya ya Plus Ash Blossom Jadi tujuh Oke Jadi tujuh Mantap Ya Sayangnya kita kena evenly But it's ok Kita Nanti gue jelasin Detailnya di video yang lain ya temen-temen Ya disini gue langsung Chain Escape of the Unchained Specific Hancurin Soul of Rage nya Dan sisakan Apollousa Temen-temen Ya Sisakan Apollousa Yang penting itu There It's ok Ke banish Ya hidupin lagi Pake Yama temen-temen Efeknya Yama ke trigger Efeknya Soul of Rage ke trigger Ambil Samsara di Lotus Balikin ke tangan Jadi di giliran selanjutnya Kita main lagi Ya Kita negate Langsung Dark Beckoning Beast nya Negate Disini kita kehilangan Soul of Rage kita temen-temen Mau gimana lagi ya kan Mau bagaimana lagi ya kan Dark It's ok Yang dimana dia Tadi yang dibuang Si Yubel ini ya Yubel biasa It's ok Bang Dia pass Pass the turn Pass the turn Kita nge-draw Nightmare Pain Sangat skillful sekali Dan lawan Surrender Oke temen-temen Sorry banget Diriku cuma bisa Menampilkan satu replay doang ya temen-temen ya Kalau gitu kita Tanpa berbahasa-bahasi lagi Langsung ke decklist nya aja Oke temen-temen semua Kita udah di decklist nya ya Dan gue sebutin aja dulu 3 Failer 3 Samsara di Lotus 2 Grusome Griff Squirmer 3 Maxi 2 DBB Dark Beckoning Beast 3 Ash 1 Sharfara 1 Original Yubel 3 Spirit of Yubel 1 Terror Incarnate 1 1 for 1 Wajib 1 Triple Tactics Talent Menurut gue Antara wajib dan tidak wajib Tapi kalau punya bawa aja Pot of Prosperity Wajib temen-temen Karena konsistensi deck ini Babuk banget Dan ya 3 Nightmare Throne Royal by the way Wajib 3 temen-temen Dan Opening of the Spirit Gates Ini menurut gue Wajib 3 ya Karena efeknya broken banget Setelah gue tau ya Kita cuma bisa ngeaktifin dia Once per turn doang Hard ya Hard Once per turn Tapi kalau kita udah Misal kita going first Aktifin ini Terus Di giliran ketiga Kita aktifin ini lagi Kita bisa Efek menghidupkannya itu Soft ya temen-temen ya Soft Once per turn Efek ini nih Yang bisa discard 1 kartu Special Summon 1 fin monster Dengan attack Dan defense 0 Dari graveyard Itu soft loh Kalau kita punya 2 copy Ya bisa Ngehidupin 2 monster 2 kali maksudnya Gitu Dan 3 Nightmare Pain Nightmare Pain Antara 2 atau 3 Atau 1 Kalau kalian mau silahkan Tapi gue bawa 3 ya Karena gue pengennya Konsisten decknya Ya siapa tau kan Kita Kita busuk banget Handnya Yang dimana Yang dimana cuma Squirmer Plus Nightmare Pain Kita butuh banget Jadi ya 3 temen-temen Bawa 3 2 call by 1 cross out 3 impair Dan 1 escape Disini gue tidak Membawa nih biru Sama sekali Ya Karena ya Mungkin kalau bestial Harusnya gue bawa Karena ada Voiceless voice kan temen-temen Deck baru Si kampret Voice Voice Plus Voice Ya Bestial atau Diddy Crow Bagus banget temen-temen Nih Si Diddy Crow Atau bestial ya Bagus banget Buat nge-counter Si Low Gue rasa bestial Di format sekarang Akan Akan menanjak ya temen-temen Ya penggunaannya Karena Voiceless voice Oke Gitu dulu Dan kita ke Extra decknya 3 phantom of you bell Wajib temen-temen 2 cukup Tapi 3 Menurut gue Switch spotnya 3 sih Kalau 2 itu kayak Pasnya pas banget Gitu Dan ya 1 chaos angel Wajib temen-temen Menurut gue Karena Bahan otk juga kan 3500 ya kan Dan 2 typhon Ini murni Karena gue punya aja Punya 2 Jadi gue bawa 2 Kalau kalian tidak punya Bisa ganti yang lain 1 almiraj Wajib temen-temen Siapa tau Dark beckoning beast Kalian di negate Ya kan It's okay Atau monster yang lain Gitu Samsara di lotus Atau apa Apapun itulah Yang penting Siapa tau di negate Kita bisa ke almiraj Dan Ada opening Of the spirit gates Di tangan Buat ke almiraj Send 1 kartu Special summon Gitu Temen-temen Oke Ya 1 soul of rage 1 cross ship 1 mark cracker Mark cracker Mark cracker wajib Kombonya adalah Bersama dengan Chaos angel ya Di kebanyakan waktu Buat otk Pertama-tama Kalian buat Chaos angel dulu Banish Terus kalian Chaos angel Plus Efek monster Satu lagi Atau monster Nganggur Satu lagi Buat ke Mark cracker Mark cracker Send 1 kartu Hidupin Chaos angel Dan chaos angel Tidak once per turn Efeknya Efek banishnya Ya Broken Kita bisa Banish lagi Karena si chaos angel Efek banishnya itu Ketika terspecial summon Bukan tersingkro summon So Mark cracker Plus chaos angel Is Is board Board wipe Ya kan Dan 1 yama Wajib Temen-temen 1 sp Wajib Targetnya si Soul of rage 1 Unchained soul Of anguish Ini menurut gue Ya Ya wajib lah ya Toh SR ini murah ya kan Buat ke Akses code Temen-temen Dan 1 apolosa Wajib 1 akses code Karena ada sih Unchained soul Of anguish Oke temen-temen Gitu aja videonya Makasih buat yang udah nonton Makasih banyak Dan Makasih banyak juga Buat yang udah bantu Like share dan subscribe Makasih banyak Gitu aja Sampai jumpa di video-video Atau di stream-stream Yang berikutnya temen-temen Bye-bye brother Bye-bye Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you I'm going down with you